Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Mr. Yono di channel sarung saran dan renungan gue punya obrolan sedikit nih yang sekarang lagi ini ya booming atau gimana gue enggak tahu yang pasti yang ada musimin gitu kan terutama buat orang-orang yang sekelas menengah ke bawah gitu kan gue pengen cerita tentang masalah digital kita yang sekarang itu ya kalian mungkin tahulah yang dengan terpaksa kita-kita tuh harus beli kita-kita tuh harus pokoknya ya harus punya itu jadi dengan terpaksa caranya seperti apa bagaimana pokoknya kita tuh harus punya itu aku nggak tahu di daerah mana aja yang dikasih putusan-putusan kayak channel-channel itu seperti itu aku nggak tahu di tempat mana-mana dan yang pasti di tempat saya tempat kami disini semuanya itu apa jadi kesana kesini tuh banyak yang bicara tentang masalah digital gitu ya karena itu di off dengan secara langsung emang kita dikasih tahu emang kita dikasih apa ya dikasih apa-apa dulu dari tanggal sekian kesekian tapi gini loh apa yang disana itu nggak tahu gitu oke sekarang itu semua mungkin ya pada maju gitu tapi apa kalian berpikir itu nggak semua sebenarnya Hai dan repotnya itu terutama yang kelas penengah kebawah ya kita tuh coba untuk untuk ngikutin gitu di hal yang lain ke hal yang lain di hal yang ini hal yang ini kita selalu ngikutin tapi kali ini gua nggak habis pikir ternyata ada yang lebih pusing daripada pusing mungkin terutama yang di kelas bawah kita cuma punya hiburan yang seperti itu udah cukup karena hardwarenya aja kita bingung sekarang malah digital untuk biaya ininya beli ininya kenapa sih bisa nggak sih hal yang meringankan masyarakat gitu bikin hal yang meringankan merengankan mereka loh beban tuh udah satu mereka itu orang yang pas-pasan buat makan aja bingung setiap hari harus kemana nyari ini ada lagi ini sekarang sekarang tangga tetangga nih semuanya temen kesana kesini mereka pada bicara gitu tentang digital mungkin kalian paham apa yang gue maksud dan apa yang gue arah mereka bilang ini bertanya gini lu udah punya ini belum lu udah pakai itu belum aduh waktunya besok lagi kalau orang kayak gua tinggal nunggu aja waktunya di off itu seperti apa nggak pusing gua masalah lah mereka mereka istri istrinya itu udah tau kan orang perempuan itu nggak paham nggak ngerti apalagi orang-orang yang putus pensil ya nggak putus pena itu mereka nggak paham karena pelajaran dia itu dulunya itu nggak nyantuk mereka pusing karena harus beli ini beli itu harus gimana eh paham nggak sih mereka tuh hiburan cuma itu-itu doang karena mereka tuh nggak bisa beli kayak kita gitu tuh untuk lihat internet untuk lihat ada itu mereka nggak bisa hibrurannya tuh hanya itu tapi sekarang kenapa malah dirubah bingung nggak sih orang-orang yang kurang mampu harus dipaksa beli itu berarti ada dua power ya untuk masuk ke elektrik itu ada dua power bayangin berarti kita bertambah untuk apa ya untuk membayar power itu gua nggak bakalan bilang intinya bro karena apa tau sendiri jangan sekarang itu lebih parah kalau seandainya kita salah itu beban gua terangin hal ini biar kalian paham tentang elektrik yang satu aja itu kita repot untuk bayarnya perbulan sekarang dua power oke mungkin kecil itu yang bermasalah itu kita harus beli disitunya yang tadinya kita punya hiburan yang bertahun-tahun kita enak hal seperti itu orang-orang kayak kita nih orang nggak punya gitu kan kita untuk beli alatnya aja satu itu dulu kita maksain sekarang ditambah lagi harus maksa harus maksa beli alat itu coba bayangin kita harus seperti apa aduh ada nggak sih cara yang buat lebih ringan kalau bisa nggak itu gimana hal itu bisa nggak masih harus jelasin kalian itu lebih pintar lebih paham dan kalau bisa nih kalau emang bener-bener pengutusin hal itu gratisin kalau bisa kalau nggak nggak usah kasihan loh masyarakat kecil ini nggak aduh bingung aku saat ini iya ini banyak komplainan-komplainan yang emang bukan komplainan juga ya banyak apa mereka-mereka bertanya makanya gue bikin video ini biar kalian tahu buat apa coba hal seperti itu di message aja udah cukup juga mesti merubah ini juga yang di atas sana mungkin bisa bikin anti petir gitu kan itu harganya berapa lah kalau masyarakat kecil kita pikirin bayangin gue jengah dengernya kali ini gue jengah banget ya kali ini gue jengah banget gue muap ya dengernya gue sana-sini kayak gitu semua gue kasihan gak usah kasihan terserah kalian mau komplain apa yang pasti kalian yang bikin seperti ini gak pikir dulu kalau emang kalian mampu coba pikir dengan kemampuan kalian yang lebih cernih di otak kalian lihat menengah ke bawah mereka kasihan punya hiburan cuman itu itu doang kita enak bisa lihat YouTube bisa lihat apa kita di handphone tapi yang gak punya apa juga kalian aja matiin pikirannya gak usah hiburan oke cukup ya gue ngobrolnya kayak gini semoga kalian tuh lebih berpikir nih yang lebih paham jangan mikirin diri sendiri aja gue tau caranya problem usaha gue tau caranya gimana pengembangan makanya gue bikin video ini buat kalian-kalian semua yang emang rancang gitu terima kasih